Halo, bota salam dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Persibandung juga. Pemain yang dirumorkan sempat menjadi bidikan Persibandung di pertengahan musim lalu, Osvaldo Ardiles Ha'ai, resmi berpisah dengan Persija Jakarta yang telah dibelanya selama 3 musim. Perpisahan kerjasama antara tim berjuluk Macan Kemayoran dengan gelandang kelahiran Jayapura, 1 Mei 1997 tersebut telah diumumkan dalam akun resmi Instagram Persija Jakarta. TRIMAKASIHATASDEDIKASINYAOSVALDOHAI Manajemen Persija dan Osvaldo Ha'ai sepakat tidak melanjutkan kerjasama setelah kontraknya habis di akhir musim 2022-2023, tulis akun Ed Persija Senin dalam kurung 15.5. Osvaldo Ha'ai tercatat memperkuat Persija Jakarta sejak tahun 2020 setelah sebelumnya memperkuat Persebaya Surabaya selama 2 musim dalam kurung 2018 hingga 2020. Penampilan apiknya bersama tim bajul ijo dan timnas Indonesia membuat pelatih Persija Jakarta kala itu Sergio Farias tertarik untuk meminangnya ke tim ibu kota. Selama memperkuat Persija, gelandang sayap kiri yang pernah menjadi top skor di ajang SEA Games tahun 2018. Dengan torehan 8 gol tersebut, tampil sebanyak 39 pertandingan dan mencetak 3 gol dan 5 asis di ajang resmi kompetisi Liga 1. Sedangkan di musim lalu dirinya hanya bermain sebanyak 11 pertandingan dan menorekan 1 gol selama 250 menit. Minimnya jumlah laga yang dilakoninya. Dikarenakan ia sempat mengalami cedera serius berupa cedera tulang kering tibia di awal musim kompetisi. Yang mengharuskannya beristirahat dan absen bela Persija selama 6 bulan lamanya. Atas dedikasi dan kontribusi bagi tim Persija Jakarta selama ini, keluarga besar Persija pun mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik bagi karir pemain dengan nomor punggung 46 tersebut. Keluarga besar Macan Kemayoran mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi yang sudah diberikan untuk tim ibu kota. Persija berharap karir Osvaldo terus imbilang. Selamanya Osvaldo akan tetap menjadi keluarga Persija. Sampai jumpa lagi, kakak Valdo. Lanjut tulisan akun Ad Persija. Bugahan tersebut pun langsung dibalas oleh Osvaldo HAI melalui akun Instagram pribadinya. Dalam kolom komentar akun resmi klub Persija, Osvaldo mengaku bangga pernah menjadi bagian dari tim Persija dan akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran. Datang dan pergi sudah biasa. Lambang Monas tidak ada akan selamanya abadi besar dari nama di belakang punggung. Sampai jumpa lagi keluarga Ad Persija dan Jack Mania tulis Osvaldo dalam akun Ad Valdo underscore HAI. Di sisi lain, pada jendela transfer putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 musim-musim 2022-2023 lalu, sebelum Persib Bandung resmi merekrut Resaldi Hehanusa, nama Osvaldo HAI cukup santer dirumorkan akan bergabung bersama tim Maung Bandung. Munculnya rumor Osvaldo untuk menjadi bagian dari tim Pangeran Biru. Didasari karena hubungan baik dari pemain yang yang besok 17-5 merayakan ulang tahun ke-25-nya tersebut. Dengan pelatih Persib, Luis Mila terlebih Luis Mila merupakan mantan pelatihnya saat memperkuat tim Nas Indonesia U23 tahun 2017 lalu. Selain membantu skuad Garuda meraih medali perunggu di ajang SEA Games yang digelar di Malaysia, Osvaldo pun berhasil raih gelar top skor di ajang multi-event dua tahunan tersebut. Bersama tim Nasional, Osvaldo mampu tampil apik dengan menorehkan 32 penampilan dan membukukan 4 gol bagi skuad Garuda. Dengan resmi berpisahnya dari Persija, Jakarta, kini Osvaldo HAI berstatus bebas transfer. Rumor menyebutkan bahwa Osvaldo HAI menjadi pemain bidikan dari beberapa klub liga satu untuk musim depan diantaranya Bali, United, dan Persib Bandung. Peluang Persib untuk mendapatkan jasanya pun cukup besar. Pasalnya tawaran untuk kembali bereuni dengan skuad SEA Games 2017 di Persib, dimungkinkan akan membuat Osvaldo HAI untuk mempertimbangkan keputusan karirnya untuk musim 2023 per 2024. Terlebih beberapa pemain yang pernah berjuang bersamanya saat membela skuad Garuda U23 di ajang SEA Games tahun 2017. Seperti Febri Haryadi, Esra Walian, Resaldi Hehanusa, dan Iputu Gede Juni Antara. Kini kembali berkumpul dan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membuka asa prestasi juara bersama Pangeran Biru. Layak dinantikan kemanakah pelabuhan baru yang akan dipilih Osvaldo HAI untuk musim depan dalam kurung cipta permanan.